Selamat siang, perkenalkan nama saya Bu Anerges Tiberias, saya adalah Guru Pamong dari Ibu Ambar Triwah Uni PPG dari Universitas Negeri Jakarta. Nah pada saat ini saya akan sedikit memberikan ulasan tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Ambar di kelas Matematika. Ibu Ambar mengambil tema pembelajaran, fungsi kuadrat, dari pembelajaran itu maka Ibu Ambar memiliki RPP yang sudah sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Jadi runtutan-runtutan RPP itu sudah sesuai, kemudian Ibu Ambar juga sudah mempersiapkan bahan ajar yang sudah dia berikan sesuai dengan konteks pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu Ambar juga sudah menyiapkan LKS untuk diskusi kelompok. Nah pada saat proses pembelajaran di kelas, Ibu Ambar sudah berusaha mengkaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana fungsi kuadrat tersebut kemudian dikaitkan dengan kemanfaatan sehari-hari berupa seorang tukang yang membuat bangunan yang menggunakan prinsip fungsi kuadrat. Kemudian Ibu Ambar juga sudah sangat bagus dalam melakukan proses pengelolaan kelas. Kelas sangat kondusif terutama dalam diskusi kelompok, karena masing-masing kelompok tersebut sudah dipandu dengan LKS yang ada. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan, Ibu Ambar sudah melibatkan siswa, sehingga siswa benar-benar dijadikan sebagai subyek dalam pembelajaran. Karena dia sendiri yang sudah bisa menemukan proses belajar fungsi kuadrat tersebut dengan siswa bisa menghasilkan kesimpulan sendiri. Kemudian ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki oleh Ibu Ambar, terutama adalah penggunaan IT. Penggunaan IT perlu ditambah bagaimana kemudian IT tersebut bukan hanya guru yang menggunakan, tetapi siswa juga menggunakan IT. Kemudian yang kedua, pemberian stimulus-stimulus berupa soal itu lebih dikonkretkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh-contoh soal bukan hanya sekedar contoh-contoh soal teoritis, tetapi bagaimana contoh-contoh soal tersebut adalah contoh-contoh soal yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pembelajaran yang dicapai itu benar-benar pembelajaran higher order thinking skill atau HOTS. Demikian ulasan saya sebagai guru pamung dari Ibu Ambar. Terima kasih. Terima kasih.